Dan pemirsa di ujung telpon, kami juga sudah terhubung dengan angli dari reklamasi, yaitu ada Pak Alan Frendi. Halo, selamat siang Pak Alan. Selamat siang, Bung Tram. Iya, Pak Alan. Bisa memberi ketanggapannya apakah dari penyegelan ini sudah tepat dilakukan? Iya, jadi kalau kita melihat Perpres RAS22 tahun 2012, itu kan jelas bahwa membangun reklamasi itu dia mempertimbangkan beberapa aspek teknis termasuk oceanografi dan kemudian harus terintegrasi dalam tata ruang, dalam hal ini rencana sonasi wilayah sisir dan peluang-peluang cil. Jadi menurut saya, penyegelan itu adalah salah satu bentuk untuk menegakkan aturan sebagaimana yang ada di dalam Perpres RAS22 tahun 2012. Karena faktanya kan rencana sonasi itu kan belum ada ya. Kemudian dari kajian teknis, hidrosenografi, memang itu tidak layak secara lingkungan. Karena dia akan berpotensi untuk meningkatkan sedimentasi hingga berpotensi banjir. Kemudian limba-limba itu akan cenderung terkumpul di situ karena terjadi perlambatan kecepatan arus. Nah itu yang selalu dalam beberapa kesempatan sudah saya sampaikan.